Sementara itu pemirsa penggiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dan politikus Hanura Ambronsius Nababan terserat kasus ujaran rasisme pada mantan Komnas HAM Natalius Pigai. Keduanya mengomentari status media sosial Natalius Pigai terkait vaksin Sinovac tetapi memuat rasisme. Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia pada Kamis lalu. Ia dilaporkan atas cuitanya di media sosial Twitter yang dinilai berbau rasisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. KNPI melampirkan sejumlah bukti kepada Bareskrim Polri untuk mengusut kasus ujaran kebencian tersebut. Abu Janda pun akan dipanggil pada 1 Februari mendatang. Dua hari sebelumnya Ketua Umum Rawan Pro Jokowi Amin yang juga politikus Partai Hanura, Ambronsius Nababan juga dilaporkan dan ditahan polisi karena menuliskan kata-kata rasisme dalam status media sosialnya yang ditujukan kepada Natalius Pigai. Hingga kini Ambronsius masih mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau praperadilan. Pelaporan Abu Janda dan Ambronsius berawal dari komentar mereka terhadap Natalius Pigai yang sebelumnya berkomentar terkait vaksin Sinovac untuk COVID-19. Komentar keduanya terhadap mantan Komisioner Komnas HAM ini berhujung pada laporan polisi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews Tim Liputan Ainews